Halo Otomania, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa bersemangat, tetap jaga kesehatan ya! Dan juga tonton terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Pembalap dan kru Formula E tiba Setelah mobil balap dan perlengkapan balap Formula E tiba pekan lalu, hari ini para pembalap dan kru Formula E mulai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan tersebut langsung dikonfirmasi Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto. Ada 18 orang pembalap dan 904 orang kru Formula E yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pembalap dan kru yang masuk diberlakukan visa B211 dan visa on arrival atau VOA bagi negara yang masuk dalam subjek VOA. Sama halnya dengan penumpang dari luar negeri yang memiliki tujuan untuk menonton ajang balap Formula E Jakarta dapat menggunakan visa jenis bebas visa kunjungan atau BVK apabila negaranya masuk dalam subjek BVK dan VOA apabila negaranya masuk dalam subjek VOA. Untuk memperlancar proses kedatangan pembalap dan kru Formula E, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan kontor khusus di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal 3, kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu dilakukan pihak bandara karena seluruh pembalap dijadwalkan telah tiba di Jakarta pada Rabu 1 Juni. Berdasarkan unggahan para pembalap Formula E melalui akun Instagram, sebagian besar dari mereka membuat status dalam perjalanan ke Jakarta. Tak hanya itu saja melalui instastory Sun Raider, diketahui sejumlah pembalap Formula E memuji Jakarta International E-Brick Circuit atau sirkuit Ancol yang akan menjadi tuan rumah Formula E Jakarta 2022. Sejumlah pembalap Formula E memuji Jakarta International E-Brick Circuit atau GIEG atau sirkuit Ancol yang akan menjadi tuan rumah Formula E Jakarta 2022. Askeo merespon postingan ikon Instagram resmi Formula E yang mengunggah foto udara sirkuit GIEG Ancol Dalam foto tersebut juga tampak Jakarta International Stadium atau GIS. Postingan itu juga mendapatkan respon dari sejumlah pembalap Formula E lainnya. Pembalap Porsche André Lotharar mengaku tidak sabar untuk mencoba sirkuit Formula E Jakarta. Sedangkan pembalap Nissan E-Dams Maximilian Cantar memberikan emoji menyukai sirkuit GIEG Ancol. Tentu saja ini adalah bukti kali pertama Indonesia menggelar balap mobil Formula E. Semula balapan Jakarta E-Brick dijadwalkan berlangsung Juni 2020, tetapi kemudian diundur ke 2022 karena pandemi COVID-19. Formula E Jakarta menambah daftar ajang balap internasional di Indonesia setelah MotoGP, WSPK Superbike, dan MXGP. Presiden Joko Widodo dijadwalkan juga hadir langsung untuk menyaksikan balapan Formula E Jakarta 2022. Sebagai informasi terpantau di lokasi penjagaan di sirkuit juga sangat ketat. Selain petugas keamanan dari unsur Satpam, terlihat pula beberapa tentara di bagian luar sirkuit yang sedang berjaga-jaga. Bagian atap tribun yang sempat viral di media sosial karena ambruk pun nampak sudah berdiri tegak. Saat berkeliling di bagian luar sirkuit, kondisi tribun penonton sudah baik. Sekali lagi mari kita doakan pagelaran berkelas internasional yang diselenggarakan di tanah air Indonesia ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih telah menonton!